Red, Blue, Green, Yellow, 7 button 7 button tersebut adalah Merah kanan atas untuk Code Red Alarm Biru untuk Code Blue Alarm Hijau untuk Code Green Alarm Kuning untuk Code Yellow Alarm Merah di tengah adalah Push Button Emergency Alarm Tali Pull Code Emergency Alarm Dan merah yang kecil ini untuk Reset Button Untuk mematikan alarm Dan ada 1 buah indikator alarm sedang standby Ini adalah panel 2 zone Ditandai dengan adanya 2 buah kabelan Yang terhubung ke panel Yang satu untuk zone 1 Yang satu lagi untuk zone 2 Apakah tombol pada setiap zone bisa ditambah? Bisa, zone 1 mau ditambah Tombol silahkan Beli tombolnya lagi, tinggal colok ke sini Karena ini menggunakan barrel cabang Tinggal colok saja Jika kurang, tambahkan lagi barrel cabang Seperti ini Jika kurang, tambahkan lagi Jika kurang, tambahkan lagi Begitu juga dengan yang zone 2 Jika ada zone 2, zone 3, zone 4, dan seterusnya Pembelian panel zone berapapun Tinggal disambung saja Menggunakan barrel cabang seperti ini Dan karena tombol ini hanya mendapatkan kabel 1 meter Silahkan bisa membeli di kami Kabel UTP seperti ini Atau beli yang sudah jadi Atau mau bikin sendiri juga boleh Jika ada sisa kabel UTP di sana Ini dikrimping biasa saja Dikrimping straight Tidak perlu di cross Langsung saja kita tes Colok ke listrik PLN 220V Alarm, standby Jika pada zone 1 Ada tombol yang ditekan Tombol apapun Jika ini banyak nanti tombolnya Tombol apapun yang ditekan Selama dia berada di zone 1 Maka display akan menampilkan Angka 1 sebagai tanda bahwa Trigger berasal dari zone 1 Jika tombol code red pada zone 1 ditekan Maka display akan menampilkan Code red dengan tulisan berwarna merah Lalu ada running text 1 Yang menandakan zona 1 Code red dengan warna merah Kita tes 1 Code red Untuk mengatikan Tekan reset button Untuk yang biru Code blue Satu dengan tulisan warna biru Untuk yang hijau Code green Satu dengan tulisan warna hijau Untuk yang kuning Satu Code yellow Dengan tulisan warna kuning Untuk push button Dan pull code emergency button Tulisan akan berubah menjadi Help me 1 Dengan tulisan warna putih Test pull code nya Jika tombol code red pada zone 2 ditekan Maka display akan menampilkan Code red dengan tulisan warna merah Lalu running text 2 Yang berarti dari zona 2 Code red dengan tulisan warna merah Test tombol lainnya Display akan menampilkan angka 2 Karena trigger berasal dari zona 2 Terima kasih telah menampilkan angka 2 Terima kasih telah menampilkan angka 2 Jika tombol apapun telah diaktifkan dan petugasnya lupa untuk mematikan karena sibuk menangani sesuatu Maka petugas yang berada dikat panel bisa mematikan alarm dengan menekan tombol master reset yang ada pada panel Jika petugas mengaktifkan code red alarm lalu sibuk memadamkan api Maka petugas setelah melihat display dan mengetahui api berasal dari zona 2 bisa mematikan alarm dengan menekan master reset yang ada pada panel Atau bisa juga hanya mengecilkan suara siren agar display tetap menampilkan code red dari zona 2 Suaranya hanya dikecilkan display tetap tampil agar suara siren tidak mengganggu Jika sudah selesai bisa dimatikan dari sini atau dari tombol Panel 2 zone tes random perhatikan tulisan angka dan warna pada display Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 2 Zone 2 L2 2 Z2 T4 Z2 C4